Halo selamat datang kembali di channel Fakro dan kali ini kita akan main Pokemon Light Platinum version ya Jadi bagi kalian yang belum tau apa itu Pokemon Light Platinum Ini adalah sebuah game romhack ya Jadi ini tuh sebenernya Pokemon Emerald ya Tapi dirombak semua Dibikin sama sih tadi tuh namanya usi Wesley Shapa gitu Ini game yang storynya bener-bener beda Storynya bener-bener baru banget Dan ini bakal asik banget Dan gue juga mainnya ini ya apa namanya Nuzlocke Jadi bagi kalian yang belum tau Nuzlocke Nuzlocke itu challenge Ya Nuzlocke ini Profesor Jasmine Kita skip aja ya Nuzlocke itu challenge di game Pokemon Pokemon dimana Jadi pokoknya inti dari challenge ini adalah Kita cuma bisa nangkep Pokemon pertama yang kita encounter di root tersebut Intinya gitu ya Jadi Pokemon selanjutnya gak bisa kita tangkep lagi Jadi kalau kita udah encounter yang pertama Kita harus tangkep atau enggak Kalau kita gak mau Yaudah kita gak bisa tangkep lagi Gitu Di root tersebut ya Ini gue ngasih nama dulu Nah yang kedua adalah Kalau Pokemon kita itu mati Misalnya lagi battle nih Atau lagi lawan wild Pokemon Atau lagi lawan siapa Terus mati nih Misalnya starter gue mati Yaudah Starter gue berarti Kita gak bisa ngeheal Jadi ibaratnya tuh Pokemon yang mati Yaudah bener-bener mati gitu disini Maksudnya Intinya sih sebenernya gak bener-bener mati Cuma karena kita main endos lock Jadi kita anggap bener-bener mati gitu Jadi Gak boleh kita heal Kita gak boleh ngeheal di Pokemon Center Gak boleh nge-revive Jadi kalau udah mati Yaudah kita taruh aja di box Atau enggak kita release gitu guys Oke udah mulai ya Kita dimana Ini kayaknya mimpi Oke 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 ini ada Arceus Giratina Dialga sama Palkia ya Ini Rade lama Cutscenenya kita skip aja Mereka kayak battle gitu guys Terus Arceusnya Kabur Ternyata itu bener mimpi guys Oke Oh ini kita ya Ini karakter kita nih kayak gini ternyata ya Warna merah Kayak red ya Di Pokemon Fire Red Oke ini Ibu kita nyokap-nyokap Mama ya Alphalpro Eh kamu sudah bangun Ini pengen kasih sesuatu Message ya Ditunggu sama Profesor Jasmine Di Central City Ada hal aneh yang terjadi disana Yang Apa Bawa-bawa si Alfa ini Bahasa yang Kamu doang yang tau Bahasa yang kamu cuma tau karena Papa kamu ngajarin ke kamu Sebelum papa kamu tuh hilang Jadi bokap kita tuh hilang Disini guys Oke mam Terus kita suruh Nyeting jam Ya udah biarin aja lah ya Ini kayaknya Oh ilang Oke terima kasih Udah nyeting jam Sekarang inget ya Kamu pergi ke Central City Ketemu Profesor Jasmine Itu berguna Oke kita otw sekarang Mama di bawah Oke ayo Kita keluar sini Biasa ya Game ini Kayaknya Katanya bagus banget guys Light Platinum tuh Recommended banget Salah satu roundhack yang recommended Oh ini siapa nih Halo Ini rumahnya Valkro bukan Iya Saya Valkro Oh bagus Profesor Jasmine Minta saya untuk Jemput kamu Karena dia butuh Pertolongan kamu di Central City Oke Saya baru aja mau TW Saya juga lupa Memperkenalkan diri Nama saya Kaori Oke Kaori Kaori Iya Saya adalah championnya Zero League Wah gue gak tau nih Zero League nih apa Saya tuh temen baiknya Profesor Jasmine Dan dia minta tolong ke saya Sama beberapa temen saya Untuk nyari Untuk melihat Apa Misteri ini nih Yang gini misteri Profesor Jasmine Mikir kayaknya mungkin Ini berkaitan sama Pembuatan dunia Gitu Menarik sekali Ayo kita kesana Salamence bakal Bawa kita kesana sekarang Salamence You fly Wow Oke Lanjir keren guys Ini keren guys Kita nembeng berdua guys Valkro Kayanya mereka deket Ini nih Sini Deket City Hall Oke Sepertinya Jasmine Halo Valkro Saya minta tolong Sama Ash Wow Ash Anjir ada Ash disini guys Jadi si Profesor Jasmine Minta tolong sama Ash Sama Kaori Untuk masalah ini Karena berbahaya banget Kalau Ada sesuatu yang buruk Terjadi Yang buruk ini Semua orang di planet ini Bisa dalam bahaya Oke saya Tengoksi Profesor Ini si Ash nih Anjir Ash Kalian yang gak tau Ash Kalian gak Gak nonton Pokemon Ash nih yang di animenya guys Karakter utama di animenya ini Ash Kechum Yang gak pernah tua itu guys Halo Saya World Champion Of Pokemon League Kaori ini Championnya Zerio Oh jadi disini Itu ada Regional Champion Sama Champion yang World guys Si Ash nih Champion dunianya Oh saya tau Kamu siapa Sama Kaori Saya tau siapa Saya ngeliat kalian Berdua di TV Oke Valkro Saya manggil kamu kesini Untuk memecahkan Ini nih Ada bahasa Purbakala ya Bahasa Sanskerta nya lah Ditulis Di bahasanya Alpha Nama bahasanya itu Alpha Oke Gue mencoba Memecahkan ya Chat Wow Prasasti Berarti Prasasti Bahasa jadul ini Itu membahas tentang Pembuatan dunia Ini dibuat sama Arceus Yang membuat Pokemon lain Ya bla 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 Ini pokoknya berbahaya Segala macem Ini dia Oh ini penting banget Mungkin itu dihancurin Sebelum ada Kekuatan jahat yang dateng Oke Profesor Saya akan ngancurin ini sekarang Dokumennya Empolion cuy Empolion use hydropump To destroy this writing now Oke dia mau ngancurin Prasastinya ya Empolion rain dance hujan guys oke dia mau ngisi genangan ini sama airnya ya oke balik ya poleon oke professor, berarti saya sekarang harus berurusan sama Zeri's Leaks, jadi ada masalah di liganya si Zeri ini, S sama Valkro, saya cabut dulu ya, saya pamit salamens fly, oke, dicabut S juga mau cabut ya tidak ada professor, kalau ada apa-apa kabarin aja, oke enjir mirip banget nih, sprite-nya sama Ace oh iya, BTW bagi kalian yang bingung, kenapa gue sekarang gak pake muka gue lagi pengen nyoba ya biar kalian fokus sama gameplaynya karena muka gue cuma distraction doang kameranya juga jelek gitu ini juga mic yang gue pake sekarang, itu gue gak pake mic lagi, tapi gue ngerekam pake hp terus gue edit dulu jadi semoga aja suaranya lebih clear well, well, professor saya sudah menunggu, saya tuh dari tadi nungguin 2 trainer kuat itu pergi jadi saya bisa maksa kamu untuk ngasih saya rahasia dari pembuatan dunia ini kalau kamu gak akan bisa oke, bersiaplah untuk melawan tim steam oh, tim steam oke, disini namanya timnya tim steam ya steam tuh uap, itu semacam uap ya bukan-bukan platform game, bukan Valkro ambil pokeball ini dari dari tas saya dan pake untuk lawan tim steam oh, ini kayak Profesor Birch ya, kayak gini sama diserang oh, kan ininya layoutnya Pokemon Emerald guys oke, starter kita, starter kanto ya berarti Bulbasaur, Charmander, Squirtle ini menurut kalian yang mana nih, ayo kalian lebih pilih yang mana vote di bawah, ini akan gue lanjutin di part 2 ya kebanyakan dari kalian pilihnya gue pengen pake starter apa nanti kita akan ketemu di part 2 oke, see you guys di part 2 sub indo by broth3rmax